Intro Oke, Bang Kamurudin Seperti apa ini Abang sebagai berat Aku melihat kisro yang sedang Terjadi antara Novi Pratiwi dan Agus yang berawal dari Donasi untuk pengobatan mata Abang melihatnya seperti apa ini Saya melihat ya Agus itu tidak bersalah Karena yang mengumpulkan uang itu Dari masyarakat itu ada temannya Agus Bukan Novi Tapi ketika uangnya terkumpul 1 miliar 500 juta Kemudian diminta oleh Novi Dan dikembalikan ke Novi Padahal bukan dari Novi uangnya itu Itu baru kesalahannya Novi Jadi Novi lah yang bersalah menurut saya Kemudian Novi juga mengumpulkan dana untuk Agus Tapi uangnya juga dimasukin keayasannya Itu juga Keliru menurut saya Jadi Novi itu harus diperiksa Biar lebih tersporan pemakaian uangnya Apa dasar dia meminta uang dari Agus ya Karena Agus itu Pemahaman saya dia sudah Cacat mata ya Tadinya punya mata Sekarang tidak punya mata lagi Kemudian Bahwa Agus misalnya mempergunakan uang itu untuk Kesehatan matanya Melalui BPJS Dan sebagainya Termasuk nanti Donor mata Apabila ada yang mau donor Itu haknya dia Jadi masyarakat juga harus diberitahu Kalau menyumbang Itu harus ikhlas Jangan menyumbang tapi Banyak cincong gitu loh Jadi kalau masyarakat itu menyumbang Yaudah sumbang aja Tidak ada ceritanya masyarakat itu menyumbang Tapi meminta kembali Jadi itu Yang perlu dipahami Jadi untuk itu Agus Tidak bersalah Dan bisa meminta pertanggung jawaban Kepada pelaku itu 351 352 Kepada yang Membuat matanya buta Dan kemudian kepada Nopri ya Siapa? Nopi Nopi ya Dia bisa melaporkan itu Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE Pasal 27 Pasal 29 Junto Pasal 45 Kepada Kepada Nopi Agus Agus meminta pertanggung jawabannya Karena menurut saya itu Donor mata itu tidak mudah Contohnya Saya aja nih tahun ini Udah 5 kali operasi mata Nah Ini minggu ini mau ke 6 kali Bagaimana orang baru kasih duit Dia 1,5 miliar Langsung dapat mata Itu tidak ada Itu ciptanya Emang ada di supermarket Tapi dijual mata itu Itu kan harus persiapan dulu Harus Siapa yang mau nyumbang Mau gak ikhlas Gak gitu loh Jadi tidak seperti Beli permen atau beli apa Di toko-toko itu Langsung ada Bahkan ada orang sampai di luar negeri Atau ada kecelakaan misalnya Matanya disumbang gitu Itu lain Ciptanya Jadi kalau Tindakan Nopi ini Meminta uang Yang bukan dicarinya Kepada Agus Dan ditaruh di Kekuasaannya Atau Dara kekuasaannya Itu jelas-jelas salah Menurut hukum ya Jadi Menurut saya itu Nopi itu harus diperiksa Dan keuangannya harus Diaudit ya Ya ancaman hukumnya Kira-kira berapa Tadi kan abang Sementerian Pasal yang Pasal 27 Pasal 29 Pasal 45 Ancamannya di atas 5 tahun 5 tahun ya Iya Karena dia meminta uang Tapi berhak gak abang Kan ketika misalnya ini kan Open donasi Artinya sudah diberikan Kepada Agus Dan dikembalikan lagi Ke Agus Ke Yayasan itu Agus berhak gak Untuk meminta lagi Karena ini kan Berhak Karena itu Agus Apa urusannya Apa urusannya Gak ada 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 urusannya Tentang alasannya Agus sendiri Untuk misalnya Apa yang meminjamkan Kesaudaranya Untuk dipakai Itu Gimana bang Tanggapan abang sendiri Makanya saya bilang Itu adalah Haknya Agus Mau diapain Ke uang itu Mau dibelikan mata Mau dia BPJS Mau ke rumah sakit Itu haknya dia Tidak ada ceritanya Lagi Hak masyarakat Masyarakat itu Sudah mendonasi Sudah ikhlas Gitu loh Jadi Namanya donasi Ya seperti itu Bang Tapi kan Si Inopi kan Maksud awalnya baik Untuk ingin membantu Tidak ada maksud Awalnya baik Kan dia Dia kumpulkan enggak Bukan dia Mengumpulkan itu Agus punya teman Kenapa dia Kenapa dia Kumpul-kumpulin itu Uang Buat dia Buat hiasannya Ya kan Jadi dikumpulkan Temannya Agus Satu setengah miliar Dikumpulkan Nopi ada lagi Seratus-seratus itu Itu juga Gak tersebaran Maka harus Di Di audit Hiasannya Supaya jelas Supaya Nopi juga namanya Bagus Supaya Agus Bagus juga Bagus Ya